Seperti inilah kondisi Bandara VVIV Ibu Kota Negara Nusantara di Sepaku, Panajam, Pasir Utara. Bandara yang rencananya digunakan saat hut kemerdekaan RI ke-79 itu masih berupa tanah liat dan dalam pengerjaan. Kepala Badan Bank Tanah Parman Nata Atmaja menyatakan kepastian selesainya pembangunan bandara ini ia dapatkan dari dua instansi pemerintah yang mengerjakan bandara tersebut. Terkait reforma agraria, Parman menyebut persoalan tersebut diselesaikan oleh kugus tugas yang telah ditunjuk. Nah sekarang kita udah di tengah-tengahnya runway. Kurang tahu tapi PU bilang yakin jadi di bulan Agustus. Sembari berjalan ya prosesnya. Iya. Jadi yang membangun PUPR dan Kemenhof. Kemenhof bagian daratnya yaitu bangun terminalnya, Eprodnya. Dan PUPR membangunkan landasannya. Bagaimana progres reforma agraria di keempatan PPU? Nah sudah ada kugus tugas yang dikutu oleh Pak Bupati pelaksana hariannya Kepala Kantor Pertanahan Kebupaten. Ini prosesnya sedang berjalan untuk pemilihan subjeknya bukan ada lagi di hak Badan Bank Tanah. Badan Bank Tanah hanya menyediakan sekali lagi lahat untuk reforma. Sementara penjabat Bupati Penajam Pasir Utara Makmur Marbun memastikan pembebasan lahan untuk pembangunan bandara berjalan aman dan lancar. Bahkan bebas dari berbagai insiden. Jero insiden. Kan gitu ya Pak? Kalau di tempat lain kan ada persoalannya muncul sampai ke tingkat atas kami. Jero insiden. Dan bahkan saya dengan perangkatnya beliau pun hampir sedang. Contohnya kemarin, jadwal kita pun luasan 75 hektare ya. Dijabatkan di Bandara BIP. Langsung hari Sabtu kita lakukan juga sosialisasi kepada masyarakat 40. Masyarakat ya Pak Parma dengan teman-teman semua. Alhamdulillah, waktu saya bicara dengan mereka, tidak hanya satupun masyarakat yang 40, masyarakat yang terkena dari dampak yang 7 hektare itu menolak semua mereka merasa bahwa kami ikut apa kata Bupati. Melihat kondisi bandara saat ini terlebih kini sudah memasuki pertengahan Juni 2024. Mungkinkah bandara ini selesai dalam waktu dekat dan bisa dimanfaatkan di bulan Agustus 2024? Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Penejam Pasir Utara.